Pemerintah Presiden Jokowi, Dodo meresmikan Papua Youth Creative Hub di kota Jayapura. Seluruh peluncuran Silicon Valley di bumi cendrawasi ini sebagai bentuk bukti pemenuhan janji Jokowi kepada anak-anak muda Papua. Peluncuran Papua Youth Creative Hub adalah yang pertama kalinya ada di wilayah timur Indonesia. Program ini adalah tindak lanjut pertemuan Presiden Jokowi, Dodo dengan 23 kalangan muda berprestasi Papua pada 11 September lalu di Istana Negara Jakarta. Presiden mendukung pembangunannya dengan tujuan menyediakan wadah inovasi dan kreativitas demi mensejahterakan masyarakat Papua. Pusat pengembangan startup, teknologi, dan bisnis ini ada di jalanan. Wilayah Kota Raja Jayapura dengan luas 1,5 hektare dan 1,3 hektare di wilayah Kilo 13 Kota Sorong. Harapannya kalau ini menjadi yang pertama berarti bukan hanya Papua saja, mungkin teman-teman Indonesia Timur yang lain juga akan belajar ke sini. Karena belum pernah ada. Presiden sendiri menarasikan di Istana waktu bertemu dengan kami pertama kali itu Presiden menamakan ini harus menjadi Silicon Valley-nya Indonesia. Asrama yang dibangun akan menampung sekitar 100 muda-mudi untuk belajar bisnis 1-2 bulan dengan harapan memberi angin positif pada pergerakan bisnis startup di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Edisi Suwanto, INews melapor.